Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua, Lion Kids Philadelphia, Life of the Nation Kids, berakad dalam firman, bertubuh dalam iman, berdua untuk Tuhan, dan menjadi berikan Hari ini kita membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita buka dulu Tuhan Yesus terima kasih buat berkatmu hari ini, karena kami akan membaca firman Tuhan Berkatilah kami dalam nama Yesus, kami berdoa, amin Mari kita buka kitab kita masing-masing, kuara Nima ayat 1-24 Musa menghadap Firaun, bangsa Israel, lalu di Jendara Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, ala Israel Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggul Tapi Firaun berkata, siapa Tuhan itu yang harus ku dengar Kan firmannya, untuk membiarkan orang Israel pergi Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi Lalu kata mereka, ala orang Ibrani telah menemui kami Izinkanlah kiranya kami pergi ke Padanggul, tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, ala kami Supaya jangan nanti datangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka Musa dan Harun, apakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjakannya Pergilah mereka, pergilah melakukan pekerjaan Lalu kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsa bom Di negeri ini, masakan kamu hentak menghentikan mereka dan kerja paksa Paksanya, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah bangsa itu Dan kepada mandur-mandur mereka sendiri Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu Untuk membuat batu bata Seperti sampai sekarang Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat Mereka sampai sekarang membanukan mula Itu juga kepada mereka Dan jangan mengurangi Karena mereka pemakas Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak Ijinkanlah kami pergi Mempersembahkan korban kepada Allah kami Pekerjaan orang-orang yang harus diperperat Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya Dan jangan memperlukan perkataan justa Maka para penyerah bangsa itu dan para mandurnya pergi Dan kata Firaun Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu Pergilah kamu sendiri mengambil jerami Dimana saja kamu mendapatkannya Tapi kerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang Lalu berserahkanlah bangsa itu ke seluruh panah masyarakat Untuk mengumpulkan tunggul gantung Sebagai pengganti jerami Dan pengerah-pengerah itu mendesak Mereka dengan berkata Selesaikan pekerjaanmu Yaitu tugas sehari Seperti pada waktu Pada waktu ada kiranya Lalu Pengerah-pengerah Firaun Membukul mandur-mandur Israel Yang mereka angkat Sambil bertanya Mengapakah kamu Pada hari ini Tidak menyelesaikan jumlah batu-batu Yang harus kamu buat seperti kemarin Sesudah itu Pergilah para mandur Israel Kepada Firaun Dan mengadukan halnya Kepadanya Mengapakah Puanmu berlaku seperti itu Terhadap hamba-hambamu Hamba-hambamu ini Jerami tidak diberikan lagi Kepada hamba-hambamu ini Tetapi Walaupun Begitu kami Memperingatkannya Memperingatkan Buatlah batu-batah Dan Dalam Pada itu Hamba-hambamu ini Dipukuli Padahal rakyat Tuhan-tuhan Yang bersalah Tetapi Ia berkata Pemalas Kamu Pemalas Itulah sebabnya Kamu Berkata Ijinkanlah kami Pergi Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Jadi sekarang Pergilah Bekerja Jerami Tidak akan Diberikan lagi Kepadamu Tetapi Jumlah batu-batah Yang Sesama harus Kamu serahkan Maka Mengertilah Para Mandur Israel Bahwa mereka Ada dalam Keadaan Susa Karena Dikatakan Kepada mereka Kamu Tidak Boleh Mengurangi Jumlah Batu-batah Pada Tiap-tiap Hari Waktu Mereka Meninggalkan Firaum Kepala Mereka Dengan Musa Dan Harun Yang Sedang Menantikan Mereka Lalu Mereka Berkata Kepada Keputuannya Kiranya Tuhan Memperhatikan Perbuatannya Dan Menghukumkan Kamu Karena Kamu Telah Membusukkan Nama Kepada Firaum Dan Hamba Hambanya Dan Dengan Demikian Kami Dan Dengan Demikian Kamu Telah Memberikan Pisau Kepada Mereka Untuk Membunuh Kami Lalu Musa Kembali Menghadap Tuhan Katanya Tuhan Mengapakah Kau Perlakukan Umat Ini Begitu Mengis Mengapa Pula Aku Yang Kau Utus Sebab Sejak Aku Pergi Menghadap Raun Untuk Berbicara Atas Namu Dengan Jahat Diperlakukannya Umat Ini Dan Engkau Tidak Melepaskan Umatmu Sampai Sama Sekali Tetapi Tuhan Berfirman Kepada Musa Sekarang Engkau Akan Melihat Apa Yang Akan Kulakukan Kepada Firaun Sebab Dipaksa Oleh Tangan Yang Kuat Ia Akan Membiarkan Mereka Pergi Ia Dipaksa Oleh Tangan Yang Kuat Ia Akan Mengusir Mereka Dari Negaranya Oke Kita Selesai Membaca Berlangsungan Mari kita Berdoa Tuhan Kami berdoa Dan Memberkati Bangsa Kami Dengan Berkat Kesejahteraan Dan Perlindungan Yang Daripadamu Engkau Juga Memberkati Pemerintah Kami Baik Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Engkau Juga Memberkati Dan Mengucap Dan Mencukupi Segala Keteruan Mereka Yang Sudah Menonton Channel Kana Jika Mereka Sedang Sakit Oleh Bilur Bilur Mereka Sembuh Dan Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Hal Oke Sampai Jumpa Besok Pagi Tuhan Yesus Memberkati Sampai 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 Sampai